Di lansir bola.com, Jakarta Michael Asien tinggal selangkah lagi bergabung dengan Persib Bandung. Ini setelah legenda hidup Chelsea dikabarkan sudah lolos tes medis yang menjadi salah satu syarat untuk bermain bersama tim Maung Bandung. Menurut sumber bola.com, Asien sudah melakukan tes medis di sebuah rumah sakit di Jakarta pada Senin, 13 Maret 2017, siang. Proses tes medis ini merupakan tahapan lanjutan setelah pihak Asien dan manajemen Persib sepakat dengan nilai kontrak untuk satu musim. Proses negosiasi kontrak antara kedua belah pihak juga berjalan lancar meski tak disebutkan berapa gaji yang akan diterima gelandang asal Gana itu selama satu musim. Asien tiba di Jakarta pada Sabtu, 11 Maret 2017, untuk bertemu dengan perwakilan Persib, melakukan negosiasi kontrak. Dan hari ini sudah melalui serangkaian tes medis. Setelah ini, Asien akan berangkat ke Bandung untuk diperkenalkan ke publik. Rencananya Asien bersama perwakilan dari tim Maung Bandung akan berangkat dari Jakarta ke Bandung pada Selasa, 14 Maret 2017, dini hari. Asien sudah tes medis dan kemungkinan besar besok Selasa akan diperkenalkan ke publik. Kata sumber yang tidak mau disebutkan namanya kepada bola.com. Kabar Asien lolos tes medis dan tinggal selangkah lagi bergabung dengan Persib turut mengakhiri spekulasi rencana kedatangan pemain top lainnya. Sebelumnya, pemain-pemain seperti Didir Drogba, Dimitar Berbatov, Robby Kent, dan Ronaldinho. Santer diberitakan menjadi buruan tim Asuhan Jajang Nurjaman untuk memperkuat tim menghadapi musim baru. Jika resmi memperkuat Persib, Asien akan melengkapi kuota 3 pemain asing sesuai regulasi kompetisi Liga 1. Saat ini, Persib baru memiliki 2 pemain asing, yakni Vladimir Fujovic, Montenegro, dan Sohei Matsunaga, Jepang. Sekian info dari kami. Silakan klik subscribe untuk info selanjutnya. Terima kasih. Salam, kurang update news.